Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu lagi dengan saya Sandi kali ini kita akan membahas cara mereset website WordPress tanpa install ulang CMS WordPress dengan plugin wvreset apa sih itu wvreset wvreset adalah sebuah plugin yang dapat membantu Anda dengan cepat untuk mengembalikan WordPress pada instalasi default hanya dengan menekan tombol wvreset maka dengan instan apa yang Anda tambahkan pada WordPress akan dikembalikan ke pengaturan awal tidak hanya itu Anda bisa memilih untuk mereset bagian tertentu seperti memilih untuk mereset hanya Transient, Proline, tema tabel tb khusus, border wv upload, file htt access, atau media situs Anda fitur-fiturnya apa aja sih wvreset itu pertama tentu saja bisa mereset situs hanya dengan sekali klik ya teman-teman ya kemudian kompatibel dengan web page.ly ketiga ada dukungan in-host jika teman-teman perlu support ya teman-teman ya kemudian ada pengaturan başka reset kelima ada snapshot database ke-6 ada database Deep Viewer 7 ada alat reset selektif 8 integrasi dengan webhawk kita langsung saja teman-teman ya preview dan download plugin wvreset di repository WordPress ya teman-teman ya ini dia teman-teman ya wvreset sudah 400 ribu active installation ya teman-teman ya ini dia fitur-fiturnya ini dia websitenya banyak sekali ya fitur-fiturnya teman-teman ya udah ada 400 ribu user yang menggunakan plugin ini ya teman-teman ya kita langsung saja ke dashboard kita klik plugin kemudian add new kita cari pluginnya teman-teman kemudian kita install now setelah itu kita klik aktifkan nah setelah aktif kita di sini di tools ada wvreset ya teman-teman ya kita langsung coba saja pertama-tama kita create snapshot dulu ya teman-teman ya kita sebagai ini aja backup ya teman-teman ya nanti kita akan klik aktif website ini kita klik dulu snapshot untuk menyimpan data website yang saat ini teman-teman nah ini dia 10 MB snapshotnya kemudian kita langsung lihat ke halaman homepage ini dia website kita ya teman-teman ya halaman home-nya kemudian disini kita akan langsung delete ini ada fitur-fiturnya teman-teman ya kemudian kita langsung reset saja kita klik reset ya teman-teman ya reset kita reset saja kita checklist semua reactive current time reactive wp reset plugin kemudian kita reaktifkan semua plugin wvreset ya teman-teman ya nah ini dia kita sudah reset nah tampilannya jadi seperti ini setelah di reset kemudian disini kita kembali ke wvreset kemudian kita akan coba restore ya snapshotnya ya teman-teman ya kita klik restore setelah di restore pasti dia akan kembali tampilannya kita lihat disini tadang nah ini dia teman-teman kelebihan wvreset ya teman-teman ya jadi kita bisa reset kemudian kemudian jangan lupa sebelumnya kita buat snapshot ya sebagai data backup kita jika sewaktu-waktu ingin dikembalikan tampilannya nah sekian tutorial kali ini semoga plugin ini bermanfaat ya teman-teman jangan lupa di like share dan komen video ini ya teman-teman ya teman-teman